Di kampungku ini namanya godok-godok. Orang Medan pasti tau lah ini, apalagi orang Batak. Ini olahan pisang yang udah kematangan, dimakan sore-sore sambil ngopi atau ngeteh. Eh, mantep kali bun. Di tempat kalian ini namanya apa? Enjoy! Kebetulan aku punya pisang yang udah mulai hitam-hitam kayak gini, wajib pake pisang yang mateng ya. Asal jangan busuk aja. Nah ini kita kupas, terus langsung aja dihancurin. Terserah deh, mau pake garpu atau pake alat atau pake tangan, terserah aja. Yang penting tangannya udah bersih juga. Pecahin telur, kasih baking soda, gula pasir, ini sesuaikan dengan manisnya pisang, terus kayu manis bubuk, sama terigu. Menurutku kayu manis bubuk bikin wanginya jadi lebih enak, tapi ini opsional, kalau nggak ada bisa di-skip atau ganti vanili bubuk. Terigunya aku masukin bertahap sambil diaduk rata. Kalau terlalu kering boleh kasih sedikit air ya. Nah hampir aja kelupaan nih garam. Oke, aduk rata lagi. Nah ini kita diamkan dulu sekitar 1 jam. Setelah 1 jam kita siapkan wajan, panasin minyak, kita goreng deh godok-godoknya. Aku pake scoop ice cream aja atau pake sendok juga bisa. Goreng sampe kecoklatan. Nah karena pake baking soda, jadi godok-godoknya itu agak ngembang sedikit dan nantinya itu nggak melempem. Kalau udah matang, ini kita angkat dan tiriskan. Apa aku bilang, kalau punya misang kematangan jangan dibuang ya bun. Godok-godok pisang ini enak banget. Nggak cukup sebiji lah. Dimakan gini aja udah enak kali. Boleh juga kasih taburan gula halus. Tipis-tipis aja, sedikit aja. Mantep kali kakak. Di tempat kalian ini namanya apa? Enjoy! Semua alat masaknya, pisau, sutil set, wajan, sama kompor listriknya, aku pake Idealife. Ini alat masak yang recommended banget. Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah. Kalau mau cek harganya, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Yang mau bikin di rumah, ini dia bahan-bahannya. Yuk bikin teman-teman godo-godo olahan pisang yang enak banget. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Bye-bye, happy cooking!